Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal nyoba caranya ngurangi tanggal dengan tanggal Nah disini ada 10 orang, ada tanggal lahirnya dan ada tanggal sekarang yaitu 6 November 2020 Nah disini aku pengen nyari usia masing-masing orang ini Jadi usia si Meli ini berapa, nilai berapa, kayak gitu Nah gimana caranya, yang perlu kita ingat adalah rumusnya yaitu Sama dengan, ini aku tuliskan dulu ya teman-teman Sama dengan dated if, buka kurung, pilih tanggal lahirnya Artinya ini tanggal yang kecil dulu ya teman-teman Tanggal yang kecilnya yaitu disini C2, titik koma atau koma tergantung komputer teman-teman Lalu pilih tanggal yang besarnya yaitu tanggal sekarang disini D2 Lalu titik koma lagi, tanda petik dan Y untuk year Tanda petik lagi, lut tutup kurung, seperti itu Nah ini adalah rumus untuk mencari usianya, usia mereka dalam tahun Artinya untuk mencari selisih dalam tahun Mencari selisih tahun, jadi kalau ada 2 tahun, berapa selisihnya? Kayak gini lah nyarinya teman-teman Oke, sekarang kita coba untuk langsung menerapkannya ya teman-teman ya Jadi kita tulis usianya, kemudian kita masukkan rumusnya Sama dengan dated if, buka kurung Disini kita pilih tanggal lahirnya si Melly Yaitu C2, titik koma, tanggal sekarang Lalu tanda petik Y, tutup kurung Nah, didapat hasilnya 33 Berarti si Melly untuk tahun ini berusia 33 tahun Nah kita tinggal drag aja ketemu untuk 10 orang ini Seperti itu Jadi Melly 33 tahun, nila 20 tahun, dan seterusnya Nah teman-teman perlu perhatiin ya Dia urutannya itu harus tanggal kecil dulu baru yang besar Kenapa? Nah seperti ini Kalau misalnya tanggal besar dulu, dia hasilnya akan num Jadi pastikan tanggal yang kecil dulu baru tanggal yang besar Oke, nah ini dia usia dalam tahun Oke, jadi si Melly 33 tahun ya Gampang banget ya Kemudian sekarang kita mau coba cari Mencari selisih bulan Jadi kita mau tahu berapa bulan sih usia Melly Maka rumusnya sama dengan dated if Sama seperti tadi Tanggal lahirnya, terus tanggal sekarang Atau tanggal yang kecil, lalu tanggal yang besar Kemudian tanda petik M untuk month Ya, bulan seperti itu Kemudian berarti ini usia dalam bulan ya Kita langsung masukin aja rumusnya Sama dengan dated if Buka kurung Tanggal lahirnya Lalu titik koma tanggal sekarang Tanda petik M Nah, hasilnya 403 Berarti si Melly itu Berusia 403 bulan Di tanggal 6 November 2020 Langsung kita drag dan kita dapatkan semuanya Oke, sekarang kita mau mencari selisih hari Jadi, rumusnya itu sama dengan Sini aku tulis dulu Sama dengan dated if Buka kurung Sama seperti tadi Tanggal yang kecil dulu Yaitu C2 Titik koma D2 Titik koma Tanda petik D Untuk day Oke Nah, bebas sih Danya mau huruf besar atau huruf kecil Bebas Jadi, ini adalah Usia dalam hari Oke Kita masukkan rumus yang tadi Buka kurung Tanggal lahir Koma Tanggal sekarang Koma Tanda petik D Lalu tutup kurung Enter Nah, 12.296 Berarti usia Melly Di tanggal 6 November 2020 Adalah 12.296 hari Nah, seperti itu Langsung kita drag Dan kita dapatkan Usia 10 orang ini Gitu Nah, sekarang kita udah dapet ya Usia dalam tahun Dalam bulan Dalam hari Sekarang kita coba Cari usia dalam Minggu Mencari selisih minggu Nah, rumusnya sama Seperti tadi Masih menggunakan dated if Buka kurung Dated if buka kurung C2 Titik koma D2 Koma Day juga Jadi, kita masih gunakan hari Lalu, tanda petik tutup kurung Ditambahkan Bagi 7 Nah, jadi hari itu Dibagi 7 Itu hasilnya adalah Minggu Nah, jadi usia mereka Dalam minggu Kita masukkan rumusnya Sama seperti tadi C2 D2 Koma Day Lalu Dibagi 7 Nah, hasilnya dalam Bentuk tanggal Nah, jadi untuk Mencari usia dalam minggu Pastikan dia dalam bentuk Angka ya teman-teman Nih Aku ganti jadi number Nah, dapat 1756 hari Tapi ada komanya Masa iya Minggu ada koma Maka ini kita bulatkan dulu Teman-teman 2 desimalnya Nah, jadinya 1757 minggu lah Usia si Melly Seperti itu Oke Nah, disini Kita udah dapat Usia mereka Dalam tahun Dalam bulan Dalam hari Dan dalam minggu Untuk 10 orang Hanya dalam waktu Yang singkat Jadi teman-teman Ingat ya Rumus ini Sama dengan Dated if Ini juga bisa dicari Untuk mencari Masa kerja seseorang Dan yang lainnya Yang melibatkan tanggal Nah, kalau teman-teman Mau mencari Tahun, bulan, dan hari Sekaligus Jangan lupa Tonton video selanjutnya Ya teman-teman Di video selanjutnya Kita akan coba cari Usia dalam tahun Bulan, dan hari Sekaligus Nah, gampang kan teman-teman Jadi, ingat selalu ya Rumus yang 4 ini Sampai jumpa